Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat, kita bergabung melalui sambungan Skype dengan rekan Afsah di sana. Selamat siang Afsah. Ya, selamat siang. Afsah, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah dampak dari kabut asap ini masih dirasakan oleh warga? Kebakaran yang melanda Kabupaten Aceh Barat sampai saat ini semakin meluas. Yang sebelumnya hanya 14 hektare, sekarang sudah mencapai 33 hektare lebih. Ya, dari dampak kebakaran lahan hutan ini, sejumlah siswa yang berada di Kecematan Samatiga, terdampak asap itu terjadi pada pagi hari ini. Pagi hari ini, dibandingkan hari sebelumnya kabut asap masih tebal, siswa dianjurkan untuk memakai masker yang telah dibagikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Ya, Afsah, apakah sudah ada dampak langsung dari kabut asap ini, misalnya warga yang berdatangan ke rumah sakit karena ispa, seperti itu? Ya, dari data kami peroleh dari Dinas Kesehatan Aceh Barat, sampai saat ini belum ada warga ataupun anak sekolah yang terjangkit ispa. Nah, namun sebelumnya ada beberapa siswa, yaitu ada sekitar 11 siswa, baik SMA dan SD terkena parparan asap, sehingga mereka jatuh pingsan dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun, para siswa ini sudah dikembalikan pulang karena kondisinya mulai membaik. Delta. Baik, Afsah, hingga saat ini apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memadamkan kebakaran hutan supaya tidak semakin meluas ke depannya? Ya, pemerintah Kepatatan Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD di Bantu TNI dan PORI sudah berupaya memadamkan PCTAPI yang dimana mudah terjangkau oleh petugas. Perlu kami review kembali bahwasannya memang kebakaran lahat gambut di Aceh Barat ini semakin meluas akibat kemarau panjang yang selama ini melanda Kabupaten Aceh Barat. Namun, sulitnya akses dan keterbatasannya air membuat petugas kewalahan untuk memadamkan api. Namun, sampai saat ini mereka terus berupaya untuk memadamkan api ini, Delta. Baik, Afsah, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.